Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa kelas 3 Albalat SD Menteng Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya belajarnya Oke hari ini kita akan belajar Masih di tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Pertemuan 2 Atau Pembelajaran 2 Ruang lingkup pembelajaran kita hari ini adalah 1. Membaca dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup 2. Membuat kalimat berdasarkan kosa kata yang diberikan 3. Mempraktikkan berbagai macam cara berjalan dan berlari 4. Mempraktikkan gerak kombinasi jalan dan lari 5. Berdiskusi tentang cara memenangkan sebuah perlombaan dan sikap yang harus dilakukan 6. Bercerita tentang pengalaman mempraktikkan sikap bersyukur Oke kita belajar ya Amati gambar berikut Terdapat gambar manusia, cicak, dan ikan ya Mereka semua dapat bergerak bukan? Nah manusia bergerak atau berpindah tempat dengan cara berjalan menggunakan kaki Cicak bergerak dengan cara merayap pada dinding Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip Nah jika manusia dan hewan itu sudah jelas dapat bergerak atau berpindah tempat Ada yang dengan cara berjalan, merayap, berenang Nah bagaimana dengan tumbuhan? Apakah menurut kalian tumbuhan itu juga bergerak? Jawabannya iya, tumbuhan juga bergerak Perhatikan gambar Nah tumbuhan itu bergerak namun tumbuhan tidak dapat berpindah tempat Jadi hanya bergerak bukan berpindah tempat Berarti tanamannya tidak jalan-jalan ya Contohnya adalah pada kacang tanah Kacang tanah, tanaman kacang tanah bergerak dengan melilitkan sulurnya pada penopangnya Daun putri malu akan menutup bila disentuh Batang tumbuhan tumbuh atau bergerak ke arah cahaya matahari Nah batang tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari juga Nanti suatu hari kita bikin percobaan ya Untuk membuktikan bahwa tumbuhan itu juga bergerak Nah salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah Makhluk hidup dapat bernapas Alat pernapasannya pun berbeda-beda Manusia bernapas dengan paru-paru Ikan bernapas menggunakan insang Belalang bernapas menggunakan trah Lantas bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bernapas? Iya, tumbuhan juga makhluk hidup Jadi tumbuhan juga bernapas Bagaimana cara bernapas tumbuhan? Tumbuhan bernapas melalui mulut daun atau stomata Dan pori-pori kulit batang atau lentisel Ciri makhluk yang berikutnya adalah Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya Coba perhatikan foto kalian saat masih kalian bayi Dan foto kalian saat ini Pasti akan berbedakan ukuran tinggi dan beratnya Nah itulah yang dinamakan tumbuh Perhatikan juga pada binatang seperti ayam yang ada di sekitar kita Ayam menetas dari telur kemudian menjadi ayam kecil Ayam besar dan kemudian jadi ayam jago sebesar itu Ciri yang berikutnya adalah Makhluk hidup juga berkembang biak Artinya mereka menggandakan jumlahnya dengan tujuan agar terjaga kelestariannya Atau agar tidak punah Makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur Dan ada pula yang menghasilkan biji-bijian Makhluk hidup juga memerlukan makanan dan air Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk bahan makanan Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan Nah, apakah kalian tahu Kambing dan kuda itu makan apa? Makan rumput ya Rumput itu adalah jenis tumbuhan Ciri makhluk Yang berikutnya adalah Makhluk hidup juga peka terhadap rangsangan Tingkat kepekaannya pun berbeda-beda Misalnya saat kita melihat cahaya yang sangat terang Maka mata kita akan terasa silau Jadi kita akan secara otomatis menutupnya dengan tangan Atau mengernyitkan mata ya Nah, itu adalah salah satu jenis rangsangan Daun putri malu Pernah lihat daun putri malu Nah, daunnya berduri itu ya Kalau kena kaki biasanya disemak belukar Ketika kita menyentuhnya Maka daunnya akan mengutup Mengatup atau malu-malu Makanya namanya adalah daun putri malu Dan daun putri malu ini adalah Peka terhadap rangsangan sentuhan Ada lagi binatang kaki seribu dan landa Ada yang sudah pernah melihat landa kan Nah, jika kalian menemukan kaki seribu di sekitar rumah Coba kalian sentuh menggunakan ranting kayu Maka dia secara otomatis akan Segera menggulungkan badannya Ada lagi jenis tanaman pacar air Atau pacar Cina Yang daunnya sangat Oh daunnya Bunganya Bunganya yang sangat bagus itu Ada tempat biji yang berwarna hijau jika masih muda Maka tempat biji yang warna sudah menguning itu Yang sudah gendut, menguning Itu jika kita sedikit tekan Maka akan meledak ya Langsung cetak Terus bijinya bisa berhamburan Nah, itu salah satu rangsangan pada tumbuhan Nah, manusia adalah makhluk hidup yang sempurna Manusia dapat melakukan gerak dengan cara bermacam-macam Nah, jika manusia dan hewan itu sudah jelas dapat bergerak Atau berpindah tempat Ada yang dengan cara berjalan Merayap, berenang Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah menurut kalian tumbuhan itu juga bergerak? Nah, kalian dapat mencoba di halaman rumah saat pagi hari sambil berolahraga ya Kalian juga bisa mempraktekan gerakan tersebut dengan kombinasi Misalnya, lari zigzag ke depan Dari start, kemudian berbalik arah sambil melakukan gerakan lari ke belakang Untuk lebih detailnya, kita lakukan gerakan tersebut dengan bunur Aini ya Saat jam pelajaran olahraga Oke, kita lanjutkan Jika dengan berlari dan berjalan itu membuat otot kaki kita menjadi kuat Maka, kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari Jika dalam perlombaan, jika dalam setiap perlombaan pasti ada yang menang dan ada yang kalah Pemenang itu sikapnya harusnya bersyukur dan tidak boleh sombong Sebaliknya, jika ada yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha Nah, itu adalah salah satu contoh bersyukur pada Tuhan Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan Apakah kamu ingat lambang sila pertama Pancasila itu? Nah, bersyukur pada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila loh Apa lambangnya? Dan masih ingatkah kamu? Apa bunyi sila pertama Pancasila? Iya, Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Lambang sila pertama adalah Binta Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik Setelah itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan Sikap bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila Nah, Alhamdulillah Materi hari ini telah selesai Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik Terima kasih untuk ayah dan bunda yang sudah mendampingi belajar anak-anak di rumah Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh